Halo guys jumpa lagi di channel karya sendiri di video kali ini saya akan ini bisa membuat project baru lagi yaitu membuat mode ini mesin injektor rokok model revolver ya guys ya karena bentuknya seperti revolver jadi untuk pengisi selongsongnya itu hanya berputar ya kisya tidak sliding seperti yang pertama jadi bentuknya seperti ini guys jadi ini untuk ukurannya yang saya desain adalah ukuran asli ya guys ya jadi nanti tinggal saya cetak saja di mesin 3d printer saya untuk part-part seperti pangkorn-pangkorn ini revolvernya dan untuk gearnya untuk geran yang lain-lain yang seperti ini ini nanti jadi besi lokamnya kisya stainless kearnya kita pakai rak akhir yang baja gesya lalu sleddingnya saya pakai ini pakai rel ini ya bisa rel blok namanya kayaknya jadi cara kerjanya seperti ini lebih simple dan lebih mudah saya buat ya gesek daripada yang pertama karena yang pertama karena yang pertama itu modalnya nipis-tipis ya gesek jadi kali ini karena ada yang pesen nah jadi dia yang ngasih modal guys nah jadi ya hasilnya juga bahan-bahannya juga ini enggak pilih-pilih yang bisa pilih yang terbaik yang terlalu mudah di ini guys mudah dibeli lah istilahnya tinggal terbeli pasang seperti itu lalu ini selongsongnya akan maju masuk ke sini yes lalu terdorong seperti itu ya nah didorong seperti ini lalu ini akan turunnya muter lalu jatuh dan ada ini saya pakai selunsuran pelorotannya gesek pelorotan selongsong apa batang rokoknya agar dia jatuhnya itu ke depan yes seperti itu lalu ini saya pakai gear nanti untuk dinamonya saya pakai nema 23 yang ini nema 217 ya gesek yang kecil-kecil nema 17 jadi ada dua pasang dua pasang motor Hai atau motor stepper ya gesek untuk lengan-lenganya ini seperti ini untuk mendorong selongsongnya masuk ke ini injektornya gesek lalu lalu nanti tinggal didorong aja untuk spare partnya saya banyak sekali nih guys ada banyak sekali yang belum saya namain juga karena part-partnya itu banyak sekali untuk bagian ini ini tetap plastik ya gesek tetap untuk bagian injektornya ini plastik hanya saja bagian dalamnya nanti saya kasih stainless spas stainless jadi tidak semuanya plastik jadi plastik itu hanya untuk casingnya saja kurang lebih kalau dipasang seperti ini ya gesek ini untuk tempat ini ya kita bisa pasang PSU nya atau power supply nya disini ada banyak sekali space atau tempat ya guys untuk naruhnya nanti karena yang terpenting itu adalah bagian dalamnya guys seperti ini saja ya desain sederhana ya gesek sederhana sekali yang penting adalah cara kerjanya saja dulu untuk casing casingnya ini nanti dari akrilik ya gesek tidak saya cetak nah yang penting adalah ini guys cara kerjanya dan elektroniknya nanti karya sendiri ya gesek mantap sekali tinggal kita cetak saja pakai ini 3d printer ya gesek karena saya bisa desain dan punya 3d printer juga nah ya jadi tinggal beli itu sepan namanya gear dinamo elektroniknya yang lain kita bikin sendiri nah seperti inilah gesek proyek kita kali ini yang terbaru nanti insyaallah nanti akan ini ya gesek akan langsung saya kerjakan karena ini yang pesen juga sudah lama gesek karena saya harus menyesuaikan bahan dan desain dan desainnya gesek menyesuaikan besi besinya seperti lubang bearing lubang ini nah seperti ini ini nanti kita buat dari besi kes pendorongnya ini untuk pendorong selongsongnya eh tembakonya ini ini pasti lebih baik ya gesek karena saya sudah pengalaman di mesin saya yang pertama itu pengalaman saya banyak sekali ini ya tinggal merealisasikan saja guys mudah-mudahan yang ini juga berhasil juga sama seperti yang pertama walaupun waktunya yang lama ya gesek karena saya harus banyak bereksperimen untuk alat-alat seperti ini tidak ucuk-ucuk jadi memang ya gesek butuh waktu mudahan modal yang lebih dari pengalaman saya yang kemarin ya jadi gitu saja ges